Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoyrun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam Anizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, let's get to the lesson. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all of my dear students. Meet me again Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam Anizam. And it's time for you to learn English lesson, especially supplementary English subject for grade 10th. Okay, today we continue our lesson in new topic, in new chapter about recontext. I bet you have already heard usually about this, right? Miss, yakin kalian sudah sering mendengar tentang ini ya, recontext. Nggak asing lagi bagi kalian, ya kan? Okay, then get yourself ready. Oke, sebelum kita masuk ke recontext, pembahasan recontext itu sendiri, kira-kira bingung nggak? Apa sih bedanya recontext dengan naratif teks? Bingung kan? Nah, recontext dan naratif teks sama-sama menjelaskan kejadian yang sudah lampau. Lewat. Nah, kira-kira tahu nggak apa bedanya si recontext dan naratif ini? Oke, kita akan bahas sedikit demi sedikit, supaya kalian mengerti dan paham. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, recontext. Dari pengertiannya, ya dari pengertiannya sendiri, kalian mislasa kurang dapat gitu lah ya, apa kira-kira bedanya si recontext dan naratif teks ini? Tapi, kita tidak ada salahnya, kita baca dulu ya. Pengertian si recontext ini sendiri adalah a text that telling the readers about one story, or action, or activity, and its goal is to entertaining or retell the reader about past events. Recount is a text which retells events or experiences in the past. Nah, jadi katanya, teks recontext ini adalah teks yang menceritakan kepada pembaca tentang satu cerita, satu kejadian, atau satu aksi, satu kegiatan gitu. Dan tujuannya itu untuk menghibur dan menceritakan kepada pembaca tentang kejadian-kejadian yang sudah lampau, sudah lewat. Ya, jadi recontext itu adalah teks yang menceritakan kejadian, ya, kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lampau, atau sudah lewat. Nah, Naratif teks itu sendiri adalah It's a text that telling the reader about one imaginative story, and its goal is to entertaining the reader. Sama-sama goal dari recont dan naratif ini sama-sama entertaining, ya kan? Tapi kalau yang recont ada sedikit tambahannya, itu retell the reader about past events. Sama-sama menghibur lah ya, Sama-sama ingin menghibur si pembaca. Nah, tapi bedanya sedikit adalah tentang si naratif ini adalah imaginative story, ya, atau bersifat cerita hayalan, gitu ya kan? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba perhatikan ini. Nah, ini dia sudah misrangkum sangat jelas, ya. Apa sih bedanya kedua teks ini, gitu. Ya. Nah, perhatikan, reconteks dan naratif teks ini perbedaan dan persamaannya itu apa, ya? Nah, persamaannya dulu kita bahas, ya. Kalau yang persamaannya ini antara reconteks dan naratif itu sama-sama bersifat narration teks, ya. Bersifat-sifat narasi. Kenapa? Karena sama-sama menceritakan tentang kejadian pada waktu lampau, atau waktu dulu, gitu lah. Sudah lewat, gitu. Ya kan? Nah, karena kedua teks ini sama-sama menceritakan kejadian yang sudah lewat, of course, penggunaan tensisnya sama, ya kan? Maka, hal lain yang membuat mereka sama adalah penggunaan tensisnya, yaitu past tense, ya. Sama-sama menceritakan kejadian yang sudah lampau, sudah lewat, gitu ya. Jaman dulu, gitu. Nah, selain penggunaan tensisnya, komunikatif purpose-nya juga sama, yaitu to inform atau entertain readers about the story. Sama-sama untuk menceritakan dan menghibur pembaca tentang cerita itu, ya. Melalui cerita itu, ya. Itu adalah tujuan komunikatifnya. Untuk apa sih dikomunikasikan, gitu. Disampaikan kepada si pembaca tentang teks ini, gitu. Yaitu untuk menghibur si pembaca, gitu. Tentang cerita itu. Nah, selanjutnya adalah di bagian introductory paragraph. Di rekam teks dan narrative teks sama-sama dimulai dengan orientation. Di orientation ini, yaitu pengenalan apa yang akan dibahas atau diceritakan, gitu lah, ya. Di orientation juga dipaparkan siapa sih yang akan diceritakan, ya. Cerita siapa sih itu yang akan diceritakan dalam teks itu, gitu lah, ya. Nah, selanjutnya ada language features-nya. Nah, language features-nya atau ciri-ciri dari teks ini sendiri di penggunaan susunan bahasanya itu dia ada sama-sama menggunakan action verbs. Sama-sama menggunakan time connective. Sama-sama menggunakan adverbs. Action verbs itu contohnya kata kerja yang menunjukkan aksi, ya. Aksinya itu bisa dilihat dengan nima indra, gitu. Apalagi indra penglihat, ya. I'm sorry, aksinya itu bisa dilihat oleh indra penglihat. I mean, ya. Nah, contohnya itu seperti jalan, nah. Misalnya ada orang lain jalan, kamu bisa melihatnya, kan. Nah, itulah dia contoh action verbs. Jalan, lari, gitu ya. Melompat. Itu bisa dilihat ketika kegiatannya itu dilakukan, ya. Selanjutnya ada time connectives, ya. Time connectives itu penghubung urutan waktu, ya. Misalnya after, lalu then, setelahnya, lalu, gitu ya. Itu urutan waktunya, gitu. Nah, selanjutnya ada adverbs. Nah, of course, dalam teks ini kan menceritakan tentang kejadian-kejadian, gitu kan. Pasti banyak keterangan-keterangannya. Adverbs itu kata keterangan, kan. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, ya. Nah, sama-sama menggunakan adverbs. Nah, bedanya, nah, ini yang paling penting. Bedanya itu apa? Antara re-context dan narrative text. Itu tadi kita, tujuan kita untuk membahasnya, kan. Nah, bedanya generic structure-nya. Perhatikan, kalau narrative text itu generic structure-nya, atau susunan text-nya itu ada orientation. Dimulai dari orientation, lalu complication, lalu resolution. Kalau re-context, ya, dimulai dari orientation, memang sama dengan narrative, ya, kan. Tetapi dia di, selanjutnya itu events, bukan complication, bukan membahas tentang masalah apa yang terjadi dalam cerita tersebut, tapi kejadian-kejadian apa saja yang ada dalam cerita ini, yaitu events, lalu re-orientation, atau penutup dari cerita ini, gitu. Kalau yang narrative, karena dia paragraf keduanya itu membahas tentang masalah, of course, di bagian akhir cerita itu ada resolution-nya, ada pemecahan masalahnya, ya, kan. Nah, itulah bedanya yang paling pertama. Lalu, di bagian, lalu selanjutnya, yang paling mencolok perbedaannya adalah complication, dimana di re-con itu gak ada complication, gak ada konfliknya, gak ada permasalahannya, tapi di narrative itu ada, ya, nah, selanjutnya, yang paling jelas adalah keterangan waktu yang digunakan. Kalau narrative itu keterangan waktunya gak jelas, ya, kan. Kenapa misalnya tidak jelas, coba kamu lihat narrative once upon a time, ya, once day, misalnya. Gak jelas kan kapan waktunya, tapi, ya, pada jaman dahulu, entah kapan, gitu, ya, kan, berapa tahun yang lalu, gak tahu kita berapa lama, berapa tahun yang lalu, itulah, makanya dia disebut dengan imaginative narrative text ini, bersifat hayalan, keterangan waktunya tidak jelas, gitu, tapi, berbeda dengan recount, kalau recount, dia harus jelas keterangan waktunya, kapan terjadinya kejadian itu, ya, kan, karena kan ini sebuah kejadian yang dicitakan ulang, walaupun sudah lewat, tapi kejadian tersebut benar-benar terjadi, jadi, adverb of time-nya atau keterangan waktunya benar-benar jelas, misalnya si penulis minggu lalu, gitu, berarti last Monday, last week, jelas, keterangan waktunya, tidak seperti narrative, ya, kan, nah, udah tau kan bedanya apa yang recount, apa berbeda antara recount text dan narrative text, very good and excellent, so, kita bisa fokus lanjut ke yang recount text-nya, kita bisa fokus ke recount text-nya, nggak penasaran lagi, apa sih bedanya sama narrative, gitu, ya, kan, nah, kita bisa fokus ke yang recount text-nya, secara, itu adalah pembahasan kita pada kali ini, topik kita yang baru, yaitu recount text-nya, structure-nya, structure-nya tadi sudah misbahas di perbedaan, di waktu membahas perbedaan dengan naratif, tapi ini akan kita bahas lagi secara lebih mendalam lagi, ya, nah, kalau definition recount text-nya itu sendiri, tadi sudah misbahas di slide sebelumnya, ketika ingin membahas apa sih bedanya re-context dengan si naratif, sudah misbahas tadi, kalau re-context itu adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan kepada pembaca tentang kejadian yang sudah lewat, ya, kejadian-kejadian yang sudah lempau, dan tujuannya itu untuk menceritakan kembali dan menghibur pembaca, gitu, nah, strukturnya sendiri, structure-nya, ya, strukturnya, dari re-context ini dia dimulai dari orientation di paragraf pertama, ya, di paragraf pertama itu biasanya dibahas tentang informasi yang dibutuhkan untuk kita ngerti apa sih yang mau dibahas di penulis ini, gitu, ya, siapa sih yang terlibat, gitu, tentang siapa dan di mana, kapan, ya, itu biasanya masih di bagian orientation, apa yang akan terjadi di cerita ini, gitu ya, itu intinya, nah, selanjutnya masuk ke events, events-nya itu apa saja di dalamnya, misalnya nih, ceritanya tentang si penulis jalan-jalan ke kebun binatang, nah, events-nya itu of course ada banyak, ya kan, dia bisa ketika melihat harimau ke kandeng harimau, wah, di sana ada harimau sumatera yang sangat besar, harimau ini terkena langkah, tapi di sini harimau-nya dijaga dengan sehat dan baik, nah, itu contohnya, kan, lalu selanjutnya nih, si penulis berkunjung lagi ke kolam buaya, misalnya, di kebun binatangnya itu ada kolam buaya, nah, events-nya itu ada banyak, ya kan, dan disusun berdasarkan urutan waktu, nah, setelah dari melihat kandang harimau, ya, lalu lanjut, nah, lalu, lalu-nya itu merupakan chronological sequence-nya, ya, setelah melihat after sing, misalnya, after itu, ya, menunjukkan chronological sequence juga, ya, menunjukkan urutan waktunya, ya, setelah melihat kandang harimau, lalu si penulis melihat kolam buaya, gitu, itulah urutan waktunya, urutan kejadiannya, gitu, nah, lalu ditutup cerita tersebut dengan yang namanya reorientation di paragraf terakhir, dimana biasanya, hmm, ada pendapat si penulis itu sendiri, misalnya nih, diakhiri dengan, pada ribuan, hmm, ini, saya sangat merasa senang, saya sangat merasa gembira, dan tidur dengan nyenyak, karena, merasa kelahan, habis jalan-jalan, nah, itulah penutup dari cerita tersebut, gitu ya, apa yang terjadi di akhir cerita, oke, next, nah, di sini bisa ada contoh, re-context, ya, re-context, untuk bahasa inggrisnya, mis rasa kalian harus, practice, ya, practice, practice, nah, you have to practice yourself, reading English text, ya, harus baca, eh, teks bahasa inggris, latihan teks, baca teks bahasa inggris, tanpa miss suruh-suruh, tanpa, eh, miss bimbing-bimbing lagi, without my guidance, even, and, and then you have to practice by yourself, to make you, usual reading English text, oke, nah, selanjutnya, di sini ada text, ya, tadi miss bilang, miss harap kalian bisa selalu practice, ya, berlatih, untuk membaca teks bahasa inggris, tanpa miss bimbing-bimbing, tanpa miss ingatkan, ayo-ayo, kalian harus baca, harus baca, gitu, tapi kalian harus, eh, mulai, mandiri, untuk mempelajari segala sesuatunya, yang ingin kalian pelajari sendiri, ketika kalian stuck, dan tidak tahu apa lagi, apa sih ini, gak ngerti sama sekali, nah, disitulah, sekarang fungsinya seorang guru, sebagai fasilitator kamu, ya, kamu bisa tanya, miss, ini gimana sih, maksudnya, saya benar-benar gak ngerti, saya benar-benar stuck di bagian ini, nah, gitulah, sekarang, proses, belajar yang akan, kita lakukan, gitu, nah, untuk kali ini, miss akan bimbing, membacanya, ya, being late, nah, being late, disini sudah, kita lihat, dari judulnya ini, terlambat, ya, berarti, si penulis ingin menceritakan, sebuah kejadian, di mana dia terlambat, akan sesuatu, ya, last monday morning, nah, disini contohnya, bisa lihat kan, dengan jelas, disini keterangan waktunya, sangat jelas, ya, hari Senin, hari Senin pagi, lalu, ya, Senin pagi lalu, dinar, ya, my roommate, woke up late, and she had to go to campus, nah, disini, diceritakanlah orientation-nya, inilah bagian orientation-nya, ya, di mana dikenalkan, siapa, ya, siapa-siapa saja, yang terlibat dalam cerita ini, kapan, ya, kapan, lalu, apa yang akan diseritakan, berarti, menceritakan tentang teman sekamar, si penulis, namanya Dinar, bangun terlambat, ketika dia harus pergi ke kampus, nah, lanjutlah ke paragraf kedua, diceritakan urutan-urutan kejadiannya, yaitu, e-events, ya, bagian events, tadi, ini bagian paragraf pertama ini, adalah orientation-nya, di mana dijelaskan, siapa-siapa saja, yang terlibat dalam cerita ini, apa yang akan dibahas dalam cerita ini, gitu ya, kan, nah, selanjutnya, di paragraf selanjutnya, itu dibahas events-nya, nah, when she wanted to take her motorcycle, in fact, she couldn't move it, because, there were some motorcycles, that blocked up her motorcycle, nah, disinilah kejadian pertama, ketika si Dinar ini, temannya si penulis, teman sekamarnya si penulis ini, mau mengambil motornya, tapi ternyata dia tidak bisa memindahkannya, atau menggerakkan motornya, kenapa, karena disana ada beberapa motor, yang menghalangi jalan keluar, motor si Dinar tadi, nah, itulah event pertama, selanjutnya, event selanjutnya itu adalah, she tried to move all of the motorcycles, so that her motorcycle could move from the garage, but she couldn't do it, nah, inilah yang terjadi selanjutnya, dimana dia mencoba, menggeser motor-motor itu, tapi dia tidak bisa, then, she called Adele, nah, disini ada Adele juga, who had that motorcycle, which blocked it up, nah, ternyata ada Adele disitu, tiba-tiba lewat, gitu lah kan, yang, ternyata dia lah, salah satu yang, empunya, yang mempunyai motor ini, gitu, yang menghalangi jalan keluar motor si Dinar, ya kan, nah, itulah event selanjutnya, nah, event yang selanjutnya lagi, yang terakhir, yaitu, after that, her friend who had that motorcycle helped her, jadi, selanjutnya yang terakhir itu, si Adele ini tadi, membantu si Dinar, untuk menolong, membantu mengeluarkan motornya, dari, menghalangan dari motor-motor lain, gitu, nah, itulah event-eventsnya, paragraf event-nya, nah, yang terakhir, katanya, she could move her motorcycle, and rode it to go to campus, nah, disinilah terjadi, ending dari si, cerita, akhirnya, dia bisa, menggeser motornya, dan, mengendarainya ke, kampus, gitu dia, nah, itulah dia, di bagian, reorientation, penutup dari cerita, bagaimana, ending ceritanya, oke, nah, selanjutnya, ada, karakteristik, atau, ciri-ciri, yang biasanya, melekat, dan, paling, apa ya, paling harus lah ya, ada dalam, recount text ini, digunakan, di dalam, recount text ini, nah, yang pertama, past tenses, ya, segala bentuk, macam, past tense, ya, diantaranya itu, ada, simple past, ada, past continuous tense, past perfect tense, dan, past perfect continuous tense, ini, yang bisa digunakan, dalam, re-context, karena, untuk, menceritakan, kejadian, yang sudah lampau, dari si penulis, maka, dia bersifat, sudah lewat, ya kan, yaitu, past, maka, tenses, yang digunakan, yang itu, yang bersifat, past juga, ya kan, nah, selanjutnya, ada using temporal sequence, urutan waktu, ya, urutan keterangan waktunya, gitu, ada, contohnya, nih, sudah misterakan, disini, contohnya, on Saturday, on Monday, on Sunday, nah, sudah dijelaskan, disini, nah, selanjutnya, ada focus on specific participant, nah, fokus kepada, subjek utamanya, gitu ya, subjek utama, di dalam cerita, misalnya, I, disitu, berarti, si penulislah, sebagai, peran utama, ya, pemeran utama, dalam cerita tersebut, lalu, menggunakan, conjunction, nah, harus menggunakan, conjunction, ya, di konteks ini, seperti, conjunction, itu, bersifat penghubung, antara, cerita, apa, kejadian yang satu, dengan kejadian yang lain, gitu ya, event yang satu, dengan event yang lain, seperti, contohnya, then, before, after, seperti yang bilang sebelumnya, ya, setelah mengunjungi, kandang harimau, lalu, si penulis, then, then, after, tadi sebelumnya, lalu, then, mengunjungi, kolam buaya, nah, itu contohnya tadi, nah, lalu, menggunakan, action verbs, action verbs, itu apa, verbs, itu, kata kerja, ya kan, actions, aksi, berarti, kata kerja yang menunjukkan aksi, di mana aksinya itu, dapat kita lihat, contohnya, ya, ini, disini, contohnya, run, swim, nah, contohnya, ketika orang berlari, nah, orang lain berlari, kamu bisa melihat, aksi yang dilakukannya itu, sedang berlari, ya kan, berarti, itu adalah, contoh, action verbs, oke, for further explanation, about this characteristic, of recontext, ya, jadi, untuk penjelasan, lebih dalam lagi, for further, or, deeper explanations, ya, lebih dalam lagi, penjelasannya, tentang, the characteristic, ya, tentang ciri-ciri, dari recontext, ini sendiri, we will talk, and discuss, in recontext, part 2, next week, oke, so, uh, this far, ya, that's all about, our discussion, ya, ini dulu, pembahasan kita, jadi, I really hope, that you were, really getting, what I said, why I explained to you, but still, if you have any, you don't understand still, or any, or have any question, related to this material, please ask me, as usual, okay, so, that's all about, our material today, see you, to the next video, in part 2, okay, see you on the next video, don't forget to like, comment, and share this video, SMA Islam Anizam, unggul, cerdas, islami, assalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh,